mau lanjut yang kemarin boleh yang kemarin kita saya ada soal lagi sih boleh deh kak itu masih terkait yang kemarin kak kamu ada itu gak? mungkin ada dari kamu sendiri juga ada yang mau ditanyakan dulu mungkin boleh enggak sih kak, belum kak mungkin coba ke soal-soal lagi tuh kak ini saya kirimin dulu bentar nah ini boleh kamu ya coba dicep masuk nah ini saya kirim dua lagi oke kita tampilkan dulu bentar oke Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini enggak bisa dipisah yang E. Dia 0. ACD bisa. NaCl bisa. NaCl itu Na plus ditambah Cl min. Jadinya koefisiennya 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini urea, enggak bisa juga. Yang ini bisa jadi Ba2 plus ditambah 2Cl min. 1 tambah 2, 3 ya. Kak, itu Cl2 itu, eh T kan 2Cl, Kak. Itu 2-nya dari Cl2 itu? Iya. Ini namanya reaksi ionisasi. Materinya sebenarnya di kelas 10 dulu waktu penjabaran untuk mencari reaksi ionisasi. Ataupun di ikatan kimia juga bisa. Ikatan ion kan. Misalkannya kayak gitu. Jadi, kenapa dia Ba2 plus? Karena Ba itu golongan 2A. Kenapa Cl itu min 1? Karena Cl itu golongan 7A. Nah, yang kita lihat hanya koefisiennya. Koefisien itu angka depannya ya. Angka depannya kan 1, ini 2. Ini 1 tambah 1. Untuk mencari I-nya. Kan dia minta yang terbesar. Berarti cari I yang paling gede. Kalau ini, CaCO3. Ini kalau dipisah Ca2 plus tambah Ca3 2 min. Maka 1 tambah 1, 2. Otomatis yang paling besar mana? 3. Berarti kalau yang paling besar 3, berarti jawabannya BaCl2. Karena memiliki I-nya 3. Kalau Ca3 ini berapa, Kak? Ca3 itu pangkatnya muatan min 2. Karbonat. Nilainya 1, koefisiennya. Ini 1, ini 1 kan? Iya. Terus kalau tahu I-nya, Kak? I-nya itu jumlah dari koefisiennya. 1 tambah 1, 2. Karena ini elektrolit kuat semua. Kalau elektrolit lemah, ada alfanya. I itu kan rumusnya kemarin. I sama dengan 1 plus N min 1 kali alfa. Nah, kalau alfanya ini elektrolit kuat, maka nilainya 1. Kalau di elektrolit lemah, di antara 0, sekian sampai 0,9. Jadi 0,1 sampai 0,9. Karena 1 itu kuat. Kalau non-elektrolit, itu nilai 0. Makanya nggak ada I. Karena apapun yang dikali 0, kan nilainya 0. Silahkan mau catat dulu. Masuk yang B juga boleh sekalian. Ini A, B, C, D ya. Titik beku paling rendah. Nah, kalau titik beku itu kan delta TF kan penurunan. Iya kan? Tapi kalau dia nyarinya titik bekunya, bukan nyari penurunan titik beku, berarti kalau TF itu kan TF pelarut dikurang delta TF. Otomatis dia nilainya negatif, kan? Maka kalau titik beku paling rendah, titik beku paling rendah itu berarti suhunya paling kecil, ya? Paling minus, kan? Otomatis ya tadi itu sama, BACL2 juga. Karena hasilnya paling gede, tapi pas di sini pasti paling minus kecilnya. Paling kecil, gara-gara paling gede, tapi pas diminusin, paling kecil. Nah, kalau tekanan uap paling rendah, tekanan uap paling rendah berarti cari yang non-elektrolit. Sekarang nggak dikali I. Tekanan uap itu kan rumusnya P sama dengan P derajat kali XP. Nah, kalau di elektrolit tinggal sama kali I lagi. Pas di delta P-nya ya. Delta P, P derajat kali XT kali I. Nah, karena dia minta paling rendah, berarti jangan ada I-nya. Biar nilainya paling kecil. Berarti cari yang non-elektrolit. Non-elektrolit kan cuma yang E ini, kan? Sama yang ini, B, kan? Berarti jawabannya ada dua yang paling rendah, antara E sama B. Seharusnya datanya lebih lengkap lagi kalau mau lebih terperinci. Entah ada molalitasnya, entah ada gramnya. Tapi karena nggak ada apapun di sini data, ya berarti jawabannya bisa dua ini. Karena sama-sama dia non-elektrolit. Kalau yang D, tekanan UAP paling besar, berarti sama tadi yang ada I-nya. Berarti BACL 2. Silahkan mencetak dulu, boleh. Nomor 1. Sambil dipelajari ya, dia mau ditanyakan. Silahkan. Sambil dipelajari ya, Terima kasih. Terima kasih. Ya, makanya ya itu tadi saya bilang, sebenarnya rumus itu jangan dihafalkan, tapi kamu banyak latihan soal, nanti lama-lama kamu akan memahami sendiri, saya pakai mana nih rumusnya. Banyak anak yang cuma menghafal rumus, saat dia menemukan sesuatu masalah soal, dia bingung memakai rumus yang mana, karena hanya menghafal. Bukan benar-benar mengaplikasikan, kalau mengaplikasikan itu karena dengan banyak latihan soal, kamu jadi melihat soal itu seperti tanpa kamu sadari, ngerti, ini jalannya mau ke sini, jalannya mau ke sini, gitu loh. Tapi kalau kamu hafalin, begitu kamu ibarat kata nggak baca lagi, lupa dikit aja, bingung lagi mau pakai yang mana, rumusnya, kayak gitu. Bahasa kelasannya saya dulu, waktu jaman ke SMA, kayak tamu tuh sehari tuh 50 soal. Iya, Pak. Bahkan saya kemarin waktu ikut lomba pembina OSN sejawa Barat, kebetulan saya kan guru-guru sejawa Barat untuk mendapatkan sertifikat kelegalan kalau kita mau ngebina OSN ya, Olimpiade, itu kan kita harus punya sertifikat ya. Sertifikat itu dapatnya nggak gampang, jadi kita emang harus dari dinas jabar gitu, entah kamu di mana, misalnya dinas Jawa Barat atau dinas DKI. Nah itu ada namanya training of trainer ya, jadi pembinaan untuk menjadi pelatih gitu. Nah itu, dia dipilihnya itu sejawa Barat per bidang studi yang distudikan oleh OSN ya, itu harus mengikuti lomba dengan soal-soal di atas OSN anak SMA ya, maksudnya ini kan untuk guru ya, lomba OSN ya. Itu, saya sejawa Barat itu, ya Alhamdulillah posisi kedua, jadi untuk bisa mendapatkan pelatihan itu, kita harus tiga teratas dari seluruh SMA sejawa Barat. Pelatihan buat murid gitu, Pak? Pelatihan untuk jadi pembina. Oh pelatihan buat jadi pembina? Iya, jadi kalau sekarang saya kena juara dua kan, akhirnya dilatih oleh dinas jabar kan, saya boleh latih ke SMA manapun, mau ke DKI, mau ke Jawa Barat, legal, karena saya punya sertifikat resmi. Kalau pembina itu, Pak, bukannya ini ya, Pak, tiap-tiap masing sekolah itu ya, Pak? Tapi dia nggak legal, hanya cuma ditunjukkan makapah sekolah, tapi kalau ditanya, punya sertifikatnya nggak ada. Sertifikat itu menunjukkan kelegalan kamu, artinya memang kamu tuh pembina resmi. Nah untuk dapat itu, kamu diuji dulu. Itu saya waktu sebelum lomba itu, saya setiap hari ngerjain 100 soal. 100 sampai 200, 100 sampai 200. Ya artinya, pelajaran yang kamu harus dapatkan di sini adalah, saat kamu menginginkan sesuatu, kamu harus mengorbankan sesuatu itu juga. Nggak ada sesuatunya, kamu pengen masuk ITB, kamu belajarnya biasa-biasa saja, ya nggak bisa. Kamu mendapatkan sesuatu yang besar, ya kamu harus belajarnya lebih besar. Saya lawannya bukan hanya SMA negeri doang ya, sekelas kayak penabur. Kalau saya kan mewakili negeri ya, kebetulan ngajar di negeri saya, ya akhirnya kepaian sekolah aja sampai, apa ibarat kata, sampai inilah, apa ibarat kata, respect gitu kan. Karena ya SMA saya secara nggak langsung terangkat. Karena kan masuk di websitenya provinsi dinas Jabar, lawannya kayak penabur, Al-Azhar, sekolah-sekolah elit juga ada. SMA-SMA swasta yang memang biasa juga anaknya juara kan. Kalau negeri kan bisa dihitung lah, kalau negeri kan kadang-kadang nggak begitu terlalu optimal. Karena asal-asal muncuk, kayak SMA-SMA. Al-Azhar kan biasanya juga, tapi Al-Azhar tertentu sih, biasanya di Jakarta yang biasanya masuk-masuk nominal ya. nominasi ini, kalau penabur sampai mayoritas tuh, selalu dia. Itu lawannya guru-guru kayak begitu juga, saya. Kalau penabur kan rata-rata guru-gurunya juga nggak sembarangan itu. Jago-jago kalau ibarat kata, saya bisa ambil, dapet posisi kedua sejawa Barat, sikut pelatihan, makanya teman-teman saya pada nanya, lo bisa dapet sertifikat dari mana? Lah, untuk kayak gitu nggak ini. Kemarin kan sempat ada kasus saya, punya teman, ternyata dia sarjana nggak lulus, stres kali ya, jadi memasukkan ijasa. Masukin ijasa, masukin sertifikat. Tahu tuh, bisa diurus ke hukum itu. Tapi diterima? Ya ketahuan sama Pemprov DKI, dia ngebina DKI. Berani ngebina, ternyata sarjana belum lulus, sertifikat nggak punya. Tapi dipalsukan semua. Dia bikin sendiri gitu loh. Coknya cok bikin sendiri, tanda tangan dirjennya dibikin sendiri. Itu resikonya tinggi kayak begitu. Ya jangan sampai lah, kamu jadi orang lulus-lulus aja lah. Kalau kamu mau mendapatkan sesuatu yang benar, dengan cara yang benar itu aja. Jangan yang aneh-aneh gitu, sampai menghasilkan dokumen, nipu-nipu orang, kayak gitu. Nggak berkah hidupmu juga. Bisa di penjara juga kan itu pasti. Bisa di penjara, resikonya tinggi. Jangan lah. Makanya saya bilang ke kamu, dan alhamdulillah ya, sampai detik ini juga, semua murid saya yang tembus lebih dari 2 PTN, itu ngikutin apa saran saya? Ngedrill soal. Dari yang pertama, kayaknya berat tuh sampai 50-50 dulu, boleh. 10. Lama-lama nambah lagi 20. Lama-lama nambah 30. Jadi kalau kayak kamu aja lah, pertama belajar naik motor kan, nggak mungkin nggak mau langsung ngegas. Pasti kan ngembangin dulu, oh ini ke kiri-kiri dulu lah, takut kena kali, mau motor lain apa gimana. Tapi karena setiap hari kamu pakai, kan sama-sama udah kayak otomatik kan gitu loh. Nah hidup itu seperti itu. Jadi kalau kamu mau sesuatu yang besar, ya pengorbanan dan jerih payahmu harus besar. Nggak ada yang namanya sesuatunya kamu mau dapetin ini, nyantai, ini yang nggak bisa. Kayak gitu. Rasanya bisa ngepati soal kayak begini tanpa buka buku kan, ya tadi saya bilang, ngedrill sekian banyak soal. Dengan kita banyak sering latihan soal, minimal kita jadi sering bisa ngetahuin. Jadi pas kita ngebaca, ini arah tujuan soalnya mau kemana sih? Oh ke sini. Berarti kita pakai apa aja senjatanya? Ini, 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 ini gitu loh. Biasa kasarannya. Apalagi kamu satu tahun lagi ke depan kan, masih banyak waktu. Saya murid saya rata-rata ada cuma tiga bulan sebelum ujian, dua bulan sebelum ujian. Yang kemarin keterima di ITBUI itu juga sempat it down juga ya, dia less sama dari kelas sepuluh akhir ya. Cuman kan gara-gara corona itu kan dia sempat tadinya sering nilainya bagus, terus gara-gara suruh belajar di rumah, merasa nggak dapet ilmu gitu loh. Biasa di sekolah bisa nanya sama gurunya langsung, ini, ini, ini. Misalnya gitu kan, sekarang dengerin, belum sinyalnya suka jelek, suka kadang kemersek apa gimana gitu kan. Jadi sempat down. Saya semangatin lagi, saya bilang, kamu belajar bukan demi guru kamu, tapi buat diri kamu sendiri. Artinya ya kamu nanti mau berjuang menghadapi masuk UI, ITBUI kan bukan karena guru kamu ya, diri kamu sendiri ya. Saya motivasi, saya kasih semangat, saya kasih soal-soal-soal gitu. Alhamdulillah, pelan-pelan, dia iniin, kemarin tembus dia. Padahal pas lagi dia ujian simak UI-nya, itu sempat kelewat matematika. Jadi matematika dia nggak ngerjain loh. Gara-gara kemudian boker. Dia itu yang kelemahannya. Dia tapi ikut yang fisikanya, kimianya ikut. MTK-nya kelewat kan 15 menit sampai 20 menit tuh dia ujiannya kan ke bidang studi. Nah itu dia kebelet boker pas matematika tuh. Dia tuh orangnya kelemahannya, memang saya akuin. Dia kok udah grogi dikit nih, kebelet boker. Panik gitu kebelet boker. Kayak di UTBK tuh sampai nahan berak nih. UTBK dia pas udah terakhir-terakhir kan fisika. Nah pas mau fisika itu, dia udah nggak nahan banget, akhirnya ngasal-ngasal begitu. Jadi fisikanya yang jatuh emang di UTBK. Cuma terima di UTB tetep. Terima tapi... Gak jatuh banget sih. Berarti matematikanya nggak ada itu? Matematiknya nggak ada. Kalau di UTBK matematikanya gede. Jadi pas UTBK itu yang udah menit-menit terakhir kan fisika. Bidang studi terakhir yang ngerjain soalnya tuh. Yaudah, 5 soal, 8. Berapa soal tuh dia sempat nembak terus langsung keluar ke kamar mandi. Udah nggak nahan katanya. Oh, jadi yang dikosongin itu apa, Kak? Yang dikosongin kalau simak UI, MTK-nya. Dia sempat berak dulu. Habis berak, dia balik. Baru lanjutin yang itu. Waktunya habis kan 20 menitan. Dia lanjut lagi dengan fisikanya, kimianya. Dia keterima di UI juga. Kalau ITB, UTBK-nya. Kalau simak UI kan UI. Jadi dia keterima dua. UTBK sama simak UI. Mandiri. Mandiri. Nah, karena online, dia ambil tuh dua-duanya. Kata ibunya terakhir keman. Saya ngobrol. Ah, online ini, Kak, saya ambil aja dua-duanya. Busep. Dua-duanya? Dua-duanya diambil. Terus saya bilang kan, nanti kalau ini gimana, Dek, kamu? Kalau misalnya bentrok nanti pas masuk, ya nanti mungkin harus ngalah salah satunya. Setidaknya saya kan pernah kuliah di salah satunya. Itu juga. Gila. Emang boleh gitu, Kak? Boleh. Boleh. Tapi dia, setahu saya juga dulu ada kok kuliah yang paginya dia kuliah di mana. Bahkan saya punya murid. Dia masuk ke dokteran di UI. Tapi karena itu keinginan orang tuanya, dia nggak berjiwa di kedokteran. Dia tetap masuk ke dokteran. Karena tos juga lolos ujian UTBK kan. Dia masuk, dia itu karena untuk menyenangkan orang tuanya. Tapi karena dia senang dengan bisnis apa manajemen gitu ya. Jadi paginya dia sampai sore UI, malamnya dia kuliah di swasta. Jadi double dollar nanti dia itu. Keren. Berarti bayarnya double itu ya? Ya double. Ya kembali kalau bayaran mah, kalau orang tua yang benar, orang tua yang ngerti pendidikan mah, ilmu itu mahal. Kalau mengharap uang demi ilmu mah, kata saya bilang, sampai kapanpun terbayar. Tapi kalau buat handphone, buat motor ya, kalau udah nggak masanya lagi, ya nggak laku tuh handphone motor. Tapi ilmu kan kamu bisa pakai dimanapun kan. Jadi ya kembali lagi, kamu harus punya jiwa, semangat juang tinggi lah. Jangan ibarat kata mau menginginkan sesuatu, tapi kamu santai-santai aja nggak bisa. Tergantung targetnya, semakin berat yang kamu capai, pengorbananmu, penderitaanmu harus lebih besar juga. Kayak gitu. Kalau gampang mah, namanya bukan uji ya. Iya kan? Gitu. Mana nomor satu, ada yang bertanya dulu nggak? Kira-kira. Ini paling kak yang tadi kan, dua jawaban. jawaban. Itu yang, eh kok bisa ini kak? Dia non-electrolit juga, nggak bisa dipisah. Yang E itu, C6H12O6 itu glukosa. Yang E ini glukosa. Gula. Kalau yang B ini urea. Biasanya yang organik-organik itu kebanyakan non-electrolit. Biasanya kalau yang elektrolit bisa dipisah. Ada menguatan positif-negatifnya. Itu yang menyebabkan nanti dia bisa menghantarkan listrik. Jadi, Ance, yang tekanan uap paling rendah itu non-electrolit. Iya, berarti kalau penghantaran non-electrolit. Berarti jawabannya B sama E. kalau mau lebih detail lagi, ya ada nilai gramnya, MR-nya, ataupun pelarutnya, berapa nilainya. Kalau emang benar-benar mau dibuktikan. Ini kan hanya secara konsep. Karena kita nggak punya angka dan data, kan? Itu pasti non-electrolit, Kak? Iya. Kalau mau gampang lagi, kamu searching aja di Google. Contoh senyawa elektrolit. Nah, kamu print, kamu tempel di kamar mandi. Jadi setiap masuk kamar mandi, ingatnya pelajaran kimia. Kalau saya sih tempat tidur. Jadi sebelum tidur itu saya ngapalin dulu kalau saya dulu SMA. Tabel periodik, nama-nama unsur. Jadi sebelum tidur itu ngingat dulu hari ini satu golongan hafal. Kayak gitu. Lanjut ya, Kak, berarti? Nomor dua. Oke. Nomor dua ya. Nomor dua. Saya pisah dulu biar nggak kelihatan kuyang. Salah Azhar tetap masih online terus juga sama ya? Iya. S-skating merupakan salah satu anak rahasia di mal-mal. Bagaimana, Kak, S-skating bisa dibuat di ruang terbuka? Oh, ini dia pakai konsep sifat kolligatif penurunan titik beku. Penurunan titik beku konsepnya dia. Mirip kayak adanya glikol dalam radiator mobil. sifatnya penurunan titik beku. dia. Dan menggunakan garam juga, kan? Barat kata. Ini mah konsep lah. Intinya tentang penurunan titik beku. Contoh nyatanya simpelnya itu seperti kayak pemberian glikol pada radiator mobil. Jadi biar nggak cepat manas dia. Glikol itu apa, Kak? Garam? Apa? Glikol itu kayak semacam alkohol tapi juga dia dicampur ya. Ada garam-garamnya juga lah. Kayak gitu. Kayak memberikan garam di batu es biar kayak ikan-ikan apa itu yang biar itu biar lebih awet gitu loh. Kita jualan ikan di pasar. Kan nggak mungkin dia pakai lemari es. Kemahalan lah jualan pakai lemari es. Kecuali yang dijualnya kayak itu yang di mal-mal nah itu kan berani dia pakai yang alat pendingin kayak gitu lah. Kalau di pasar boro-boro kayak jepuan mahal biar listriknya. Cari yang murah. Nomor 2 masih konsep lah belum hitungan. sebenarnya bagusnya sih ada praktikum. Cuman ya karena corona gini ya boro-boro ada praktikum. Praktikum di mana? Di sekolah. Biasanya kan kayak gini-gini ada praktikum ya. Kalau di kuliah itu ITB yang kemana saya ngajarin tuh di Kemang juga rumahnya di Kemang Pratama itu anak ITB kasihan tuh dia ngeluh juga saya dengerin kuliah udah kayak dengerin Youtube dengerin apa praktikumnya ngerti kagak megang alatnya juga enggak. Ya saya bilang sabar lah kondisi begini mau gimana lagi. Tapi katanya sih kalau yang sepupu saya itu katanya dia disuruh ke sana sebulan gitu terus praktikum terus. Yang pasti sih kalau murid saya kemarin teknik industri itu dia anak SMA 2 anak SMA 2 keterima ITB terus dia lanjut les buat kimia kimia dasar kimia dasar di ITB satu semester. Industri juga ada kimianya? Ada lah industri kan jelas nanti kan walaupun lebih ke fisika teknik tapi kan dia tetap dasar-dasar dari kimia juga industri itu. Maka dapet kimia dasar sama kimia industri deh kayaknya juga. Nah ini nomor 3 nih. seorang pasien di rumah sakit temukan cari infus larutan NACL sebanyak 500 ml. Dokter meminta suster untuk memiliki tekanan osmotik dari pasien. Berapa gram NACL yang dibutuhkan? Ada tekanan osmotik kuncinya tekanan osmotik. Berarti kalau tekanan osmotik rumusnya kemarin pi R x R x T MRT lah ya freta MRT Nah dia elektrolit NACL NACL itu bisa dipisah NA plus tambah CL min elektrolit ya kali I jangan lupa Nah molaritas ini bisa kita pecah lagi menjadi gram per MR x 1000 per pi puluhnya ya kali R itu 0,082 ya ketetapan gas ideal kali suhunya harus Kelvin jangan lupa kali I nya Nah kita masukin deh pi nya berapa nilai disini soal 7,5 ATM berarti 7,5 ATM sama dengan gram yang kita minta per MRNACL NACL itu berarti 23 tambah 35,5 berapa? 23 tambah 35 58,5 nah 58,5 kali 1000 per volumenya berapa volumenya 500 meter kali 0,082 kali suhunya 273 tambah 37 273 tambah 37 kali I nya karena dia kuat 1 tambah 1 tambah 2 ya kali 2 maka itu dengan cingan nyari gramnya berarti gramnya sama dengan 7,5 kali 5 8,5 kali 500 dibagi 1000 dikali 0,082 dikali 300 kali 2 nah tunggu berapa tuh ini soal-soal kayak gini soal-soal ini bukan gak SBM gitu ya SBM biasanya sih UTBK tuh kadang kalau pas yang gampang begini tinggal masukin tapi kalau agak yang lebih sulit biasanya dia ada 2 bab digampur jadi 1 tapi sebelum kita ngomong yang lebih sulit dasar konsepnya harus kuat dulu nanti kan sambil berjalan waktu ada soal-soal susah nanti nanti saya coba 4,45 4,46 4,46 gram butuh catat dulu boleh 3,46 4,46 4,46 5,46 5,46 5,46 Terima kasih. 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 10,2 coba ya kita cek ya ini dianya molalitasnya ya molalitas gram per MR kali 1000 per P nah gramnya kan 37% berarti 37 bagi MRnya 36,5 kali 1000 bagi nah P nya ini berarti 100% dikurang 37 gram larutnya nah berapa itu mencoba itu 37 aja kan langsung tulis ya jadi intinya dalam kandungannya itu adalah 100% jadi 37% yang terlarut sisanya pelarutnya jadi gramnya dalam bentuk kadar dia dalam bentuk persen itu kira-kira saya jadiin kayak 0,37 gitu enggak enggak usah gramnya lanjut nomor 3 coba dulu gitu ya 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 Terima kasih. 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 di ke CMHG nanti ada sepuluh pangkat-pangkat beginilah perubahan dari MMHG ke CMHG kan yang penting akan depannya aja berapa 34 34 penuh tekanan uap delta P ya P derajat kali XP P derajatnya 31 koma berapa lah beda di decimal nanti ya kali ininya XP itu kan NP per NP tambah NT NP nya 27 per 18 per 27 per 18 tambah 9 per 180 coba 1 koma-koma berapa 1 koma ya ya kan mendekatinya 10 koma ini kemungkinan kan gara-gara desimal aja Oke yang penting rumusnya lah hasil kotor nggak penting juga lanjut nomor 8 coba siapa Bu ada orang pada orang eh Kak Kak ya ya coba tolong katasin Kak kata sih nomornya Tengah di yang iya tadi tetap P itu kan kenaikan uap kan Kak delta P itu penurunan tekanan uap kalau disini kenaikan titik didi Kak itu delta T B iya kalau yang disoal disoal kan tekanan uap ini kan nih tuh nomor 7 kan kira-kira nomor 6 kayak sebelumnya oh salah ya pantas ngambung dong berarti ngomong saya nomor 6 yang ini tadinya nomor 6 yang ini bukan Kak ada lagi bawahnya Kak oh kok potong ya ntar deh gak kambil gambarnya berarti oh iya ada ya berarti gak gak kesanin sutem saya disini oke oh tadi kamu ngerjain nomor ini iya oke oke nih delta T B ya benar titik didi nah ini sebut menjadi satu dua ya ini yang kamu tadi cari iya ketemu ketemu 34 ya 33,4 ya beda di Simal doang senang masalah itu ionik ya jangan lupa ya oke lanjut ini udah saya kerjain ya kamu itu nomor 7 ini ya udah coba lagi ya supaya kita Terima kasih. 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 central. Agar Beck. Hami. Terima kasih. Tarima kasih. itu dia guna jadi nah ini soal analisis nih jadi dia ada dua senyawa jadi kamu bikin dua-duanya ya jadi dicampur gramnya itu jadi ada dua nah ini soal udah masuk ke TBK nih tapi tapi itu Pairnya udah ada ya Pak? ya airnya kan 300 mili jadinya nanti ini kan cari delta TB nya dulu kan delta TB gram 1 per MR1 ditambah gram 2 per MR2 dikali seribu per P nya ya kan kolomnya dikali KB dikali I1 tambah I2 karena ada dua senyawa kan oh berarti yang 300 milinya itu berguna di I nya 300 milinya inilah masuk di pelarut air ini kalau itu yang tadi coefficient ini kan satu KCL yang satu lagi CACL2 kan orang itu kan yang terakhir itu Pak Pair itu? Pair itu ini 300 mili kan air itu masa jenisnya satu gram per mililiter jadi satu gram itu sama dengan satu mililiter enggak ngaruh mau 300 mili itu ya sama dengan 300 gram air oh iya kayaknya saya satu hmm 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 Terima kasih. 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 terima kasih.